Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Regal Frensa NPM 1975-356 Program Studi D3 Manajemen Informatika Baiklah, pada video kali ini Saya akan menjelaskan Lab Using Reset to X-Mind To UDP DNS Capture Jadi kita menggunakan Reset untuk lalu lintas UDP DNS Capture Di sini kita bisa lihat topologinya Yaitu internet, the file guide way Kemudian virtual boxnya Lanjut, kita ke objektifnya Di sini ada beberapa Part pertama yaitu record a PC IP Configuration Information Kemudian untuk part kedua Kita menggunakan Use Reset to Capture DNS Queries and Response Kemudian untuk part ketiga yaitu Analis Capture DNS or UDP Packet Langsung saja kita ke Part pertama Di sini kita record PAMS IP Configuration Information Di sini kita bisa lihat Description dan settingnya Melalui dari IP address, main address, default gateway, dan DNS server Nanti kita sesuaikan untuk settingnya Apa sesuai sama yang di laptop Kemudian untuk selanjutnya Yaitu kita ke pengaturan Machine, setting, network, kemudian grid updater Di sini saya sudah mengaturnya Pengaturan Jaringan Kemudian di sini saya sudah mengaturnya Selanjutnya yaitu kita ke oven terminal Kemudian masukkan Ifconfig Ifconfig Open terminal Ifconfig Disini sudah menampilkan Innetnya 192.198.43.68 Disini juga Untuk Innetnya juga Kemudian Untuk selanjutnya Kita masukkan Perintah ini Sudolab files Ke sini Kemudian enter Untuk passwordnya CyberOps Terjadi kesalahan Terjadi kesalahan Maka otomatis Dia requires IP information Dan IP configuration Successful Kemudian untuk perintah selanjutnya Kita memasukkan IPconfig lagi Ifconfig Mohon maaf Maka dia akan menampilkan Seperti berikut ini Kemudian untuk selanjutnya Kita ke Command line Disini Kemudian enter Maka dia akan menampilkan Name server 8.8.4.4 Disini kemudian Name server selanjutnya Mark addressnya Kemudian untuk selanjutnya Kita mengetikan Next start Next start Rn Eh sorry Next start Maka dia akan menampilkan Seperti berikut ini Gateway nya 192 Kemudian untuk Gen box nya Bisa kalian lihat disini Selanjutnya Selanjutnya Kita ke Part kedua Yaitu In the terminal window Start Wershack and Klik OK WN from OK Disini perintahnya Wershack and Karena di Nggak jalan Untuk Wershack and Kita menggunakan Sudo Wershack Where Sub Wins Dtk Maka otomatis Wershacknya akan Seperti berikut ini Oke Kemudian Untuk perintah selanjutnya Kita ke Klik Enp Enp 0s3 From interface list Kemudian Start Klik Ini Kemudian Start Kemudian Untuk perintah selanjutnya Open Web browser And Navigate To www.google.com Kita ke Browser Maaf Google kemudian enter, maka langsung kembali ke sini, maka otomatis dia akan merekam, perusahaan akan merekam apa yang kita search tadi, kemudian untuk print versionnya kita stop, oke, kemudian untuk part ketiga yaitu Analyse Capture DNS or UDP Packet, kemudian kita ke filter DNS paket, ketik DNS, kemudian filter, klik Apply, kemudian Apply, maka otomatis dia akan merekam DNS seperti yang kalian lihat ini, dan untuk perintah selanjutnya ya, ke domain domain hash ini ya, kita lihat, maka dia akan seperti berikut ini, menampilkan answer, question, dan lain-lain sebagainya, mungkin saya akan menjelaskan lab selanjutnya, tentu saja untuk sekedar lab ini, selanjutnya saya akan menjelaskan paket atau lab using or resect to x-mind TCP and UDP, untuk lalu lintas TCP dan UDP, di sini kita bisa lihat topologi untuk part pertama nama internet, router atau default gateway-nya, kemudian FTP client, kemudian untuk mininet topologinya, ini bisa kalian lihat pada topologi ini, kemudian di sini kita langsung saja ke instruksinya, untuk part pertama, kita identify TCP header files and operation using a website FTP season capture, kita mengidentifikasi TCP dan menggunakan Wireshack untuk FTP, kemudian di sini ada step pertama yaitu start a Wireshack capture, di sini untuk perintahnya Wireshack end, tapi di laptop tidak bisa, kita maka menggunakan perintah sudo Wireshack mint gtk, kemudian untuk passwordnya itu cyberops, maka otomatis dia akan membuka Wireshacknya, kemudian untuk perintah selanjutnya yaitu start a Wireshack capture for ENP0S3 interface, di sini, kemudian klik start, maka dia akan seperti ini, kemudian untuk perintah selanjutnya kita akan open another terminal, open terminal selanjutnya, kemudian masukkan command line FTP, FTP, CDC, GOV, kemudian kita buka terminal baru, kemudian kita masukkan command line ini, kemudian enter, maka otomatis dia akan merekam, kemudian untuk namenya, anonimouse, kemudian untuk password tidak ada, maka otomatis dia akan seperti berikut ini, kemudian untuk selanjutnya, kita download the readme file, kita bisa lihat di sini, kita ketikan ls, ls, maka otomatis dia akan seperti ini, transfer complete, untuk transfernya sudah selesai, kemudian kita ke perintah selanjutnya, yaitu enter the command get readme untuk download file, jadi kita memasukkan command line get readme untuk mendownload file, oke, maka otomatis dia, mode datanya connection, karena saya sudah mendownload, maka dia akan seperti ini saja, kemudian untuk selanjutnya, kita stop, dia bersecaptor, jadi di sini kita bisa lihat, untuk sini kita kontrol saja, kemudian untuk selanjutnya, kita ke sini, kemudian klik apply, kita stopkan dulu, klik apply, maka dia akan menampilkan TCP yang seperti kita filter, seperti itu, mungkin itu saja untuk bagian lab ini yang bisa saya jelaskan, baik di sini saya akan mengerjakan lab, yaitu tentang using wordshack to explain HTTP and HTTPS traffic, di sini maksudnya yaitu kita menggunakan wordshack untuk lalu lintas HTTP dan HTTPS, di sini kita bisa lihat ada beberapa objektif, ada dua, part pertama yaitu capture and view HTTP traffic, kemudian part kedua yaitu capture and view HTTP traffic, di sini langsung saja kita ke part pertama, yaitu capture and view HTTP traffic, step pertama yaitu start the virtual machine and login, di sini saya sudah login virtualnya, di sini bisa kalian lihat, kemudian untuk selanjutnya, kita open terminal and start TCP dump, kemudian ketik command IP address, langsung ke sini, kemudian langsung IP address, lalu enter, maka dia akan menampilkan initnya ini bisa kalian lihat, kemudian untuk selanjutnya, kita ke perintah, kita masukkan ini, sudo TCP dump dan seterusnya, kemudian untuk passwordnya, kita bisa menambilkan initnya, klik command IP address, kemudian untuk passwordnya, kita bisa menambilkan initnya, kemudian untuk passwordnya, kita bisa menambilkan initnya, kemudian untuk passwordnya yaitu cyberops maka berhasil kemudian untuk perintah selanjutnya kita disuruh mengunjungi ini open web browser from virtual box kita open browser kemudian kita masuk kemudian kita bisa dikembangkan kemudian kita bisa dikembangkan eh sorry selamat menikmati baik kemudian kita akan masuk ke masuk ke loginnya untuk usernamenya admin kemudian untuk passwordnya sama admin juga kemudian enter maka dia akan menampilkan seperti ini kemudian untuk perintah selanjutnya kita ke sini klik the file manager icon kemudian klik the htpdump.vsep jadi kita ke sini kemudian open file open folder kemudian kita ini htpdump.vsep kemudian kita ke dua kali maka dia akan menjalankan website nya kemudian untuk perintah selanjutnya kita disuruh ketik filter to htp and klik apply disini kita klik http oke dulu http kemudian enter atau apply bisa kemudian dia akan menampilkan sebentar dia akan menampilkan seperti ini disini kita klik false seperti ya instruksinya kemudian untuk selanjutnya kita ke html from url maka dia akan menampilkan username sama password yang kita gunakan tadi pada login sebuah alto ini tadi mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan lab selanjutnya 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 Terima kasih.